halo halo welcome back again to my channel with my Devon kali ini gua bikin tutorial natural makeup look kayak gini looknya ini dia step by step nya pertama-tama gua pakai clinic for refining solution correcting serum ini tuh buat menyamarkan pori-pori supaya pas kita apply makeup gitu enggak terlalu kelihatan banget pori-porinya sebagai complexionnya gua pakai BB Cream Fire Melody BB Cream dari Mokomoko ini tuh murah banget emas ada juga di drugstore makeup gitu nah shade yang gua ambil ini shade yang natural terus gua blend pakai beauty sponge hai 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 abis di blend ini gue pakein bedak dari max ini tuh bedak bagus banget dari zaman dulu sampai sekarang masih ada ini tuh gue pake buat nge-shade sih BB cushionnya ini gue pake baking ala-ala gue disini gue mau bikin alis disini gue pake the same Samuel art look eyebrow yang 04 black grey nah ini tuh kebetulan pincel alisa ini juga pernah gue pake untuk tutorial bikin alis buat pemula videonya ada di sebelah atas sana kalian bisa klik nanti oh iya terus juga buat kalian yang belum subscribe jangan lupa buat subscribe dan komen like di video-video gua makasih alis sebelahnya tuh udah selesai lanjut ke yang sebelahnya step-stepnya juga sama kayak yang udah pernah gue jelasin di video sebelumnya jangan lupa dibingkai bagian luar dan bagian dalam alisnya terus setelah dibingkai baru kita isi bagian dalam alisnya terus kita sikat deh pake spoolie brush gampang kan bikin alis abis itu gue ratain nih semua budak-budaknya gua bersihin excess-excessnya itu pakai kuas-kuas apa aja sih kalau gue sih untuk eyeshadow gua pakai dari left replon ini gua ambil warna yang mudanya aja gitu yang paling muda untuk elit gua di sini gua pakai revlon colorstay eyeshadow yang shadenya addictive di ratain ke seluruh bagian kelopak terus kita ambil warna yang gelapnya itu untuk di bagian ujung mata aja jadi biar bikin ada kelihatan gradasi matanya dikit gitu kayak apa ya kelihatan lebih open gitu matanya kalau misalkan ada kayak warna-warna hitamnya di bagian finger jangan lupa di blend ya supaya lebih rata gitu warnanya dan lebih berbaur abis itu gua pakai eyeliner dari QL Cosmetics ini eyeliner yang liquid eyeliner gua udah pernah review juga tapi waktu awal-awal tahun lalu kira-kira kira-kira tahun lalu gua pernah bikin review-nya eyeliner ini tuh waterproof gitu jadi kalau misalkan buat dipakai kayak abis sholat atau udah agak lama tuh dia masih ada gitu awet abis sholat 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 terus gue bikin taglining di mata itu pakai Max Factor Axis Intensity Longwear Eliner 01 itu karkol ini tuh warnanya deep banget deep black nah terus abis itu gua jepit bulu mata gua pakai jepitan bulu mata terus gua juga pakai disini gua pakai maskara dari Max Factor juga ini tuh maskaranya bener-bener waterproof susah banget untuk kalau misalkan apa susah dibersihin sih kalau menurut gue jadi sekalipun lo udah pakai something membersih yang bestnya oil pun juga masih agak susah jadi dia tuh waterproof banget terus dia bener-bener kayak bikin bulu mata tuh kelihatan lantik banget gitu untuk blush on gua pakai brush on-nya dari respon juga kita pakai di pipi gue sampai atas pipi dari atas pipi itu sampai ke bagian dalam pipi tuh kalau dekat di hidung di bawah kayak gitu Untuk highlighter Gue pakai highlighter dari Jacket Beauty You Glow Girl Highlighter Yang White Goddess Jadi highlighter ini tuh Nge-hype banget Karena dia tuh murah Terus juga kayak nge-blinding gitu Highlighternya Disini seperti biasa Kita pakenya itu di Tulang alis Terus udah gitu Di bagian ujung mata Terus di Brow bone kita Oh di brow bone Terus udah gitu juga di Tempat ke-blindingan itu berada Di hidung Supaya hidung Terus juga di bagian bibir Supaya bibir kita Shiny-shiny gitu Terus juga jangan lupa di dagu Untuk lipstick Disini gue pakai Pixi Lip Cream Nomor 11 Ini yang warnanya Goudy Orange Nah gue pakai Sedikit dulu Untuk gue ratain Ke seluruh bibir Gue ngeratainnya Pake tangan aja Pake kelingking Supaya Lebih rata aja gitu Lebih enak gitu Feelnya Kalau ngeratain Pake tangan Nah ini Kalau misalkan kurang Kalian bisa tambahin Kayak gue Ini gue Warnanya Bagian dalam itu Masih agak kurang Jadi gue tambahin lagi Warnanya sedikit Terus gue blend lagi Pake kelingking gue Jadi deh Ini dia Looknya Natural makeup look Ala-ala gue Semoga kalian suka Sama videonya Kasih tau ke gue Gimana sih Natural makeup look kalian Jangan lupa Untuk like Subscribe Dan juga Comment Di video ini Dadah